Puluhan pelajar dari dua kelompok sekolah menengah pertama di Karawang, Jawa Barat, Senin sore terlibat tauran. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit, golok, dan balok kayu di lapangan bola moksen Guru 1, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat. Menurut Risnal Zulham, salah seorang warga sekaligus saksi mata, sebelumnya kedua kelompok pelajar tersebut hanya berkumpul di lapangan bola moksen untuk merayakan ulang tahun dari salah satu sekolah di Karawang. Namun tiba-tiba kedua kelompok tersebut langsung saling serang di tengah lapangan bola. Aksi tauran kedua pelajar tersebut kemudian dibubarkan oleh warga sekitar yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Nah, kan emang lagi pada ngumpul di warung, saya itu ya. Emang ada anak-anak di sini, SMP gitu ngumpul. Satu orang ada di sini, bawa celurit besar. Terus perang di sini tadinya dibubarin sama warga di sini. Akhirnya bubar semua. Nggak lama datang lagi. Ya udah. Iya, datang lagi. Ada berapa kira-kira tuh? Kalau yang ngumpul di sini, sekitar ada 20 orang sampai 30 orang. Yang bawah itu cuma satu orang. Perkiraan anak SMP atau anak SMP? SMP kayaknya. Meski sempat dibubarkan oleh warga, namun tauran antar kedua kelompok pelajar kembali terjadi dan dibubarkan oleh petugas kepolisian yang saat itu mendapat laporan dari warga. Akibatnya 5 orang pelajar diamankan petugas kepolisian. Namun ironisnya, 4 dari 5 pelajar yang diamankan merupakan siswi SMP. Kelima pelajar tersebut langsung diamankan ke Mampolsek Karawang Kota untuk dimintai keterangan serta memanggil pihak sekolah dan orang tua untuk penindakan lebih lanjut. Meimunah, Badat TV, Karawang.